. Itulah pesan Muhammad Fahimawardi yang disebar menjelang reuni 212 di Jakarta Desember lalu. Pegiat alumni 212 asal Jawa Timur itu, juga aktif menolak pemimpin kafir pada pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Yang menyedihkan, Muhammad Fahimawardi dilaporkan ke polisi oleh istrinya sendiri, Himatul Alia. Pasalnya, Muhammad Fahim diduga berbuat cabul dengan santriwati di pondok pesantren Al-Jaliel Jember. Karena itu, polisi Jember melakukan penggeledahan ke ponpes Al-Jaliel. Kasus dugaan cabul yang dilakukan Muhammad Fahimawardi ini, membuat kalangan santri di Jawa Timur kaget. Soalnya, Muhammad Fahimawardi kerap menghina dan menyalahkan para kiainah delatul ulama. Tak aneh, ketika kasus dugaan cabul Muhammad Fahim dilaporkan ke polisi oleh istrinya sendiri, para santri banyak yang tertawa. Bahkan, sikap Muhammad Fahim yang merasa sok paling suci dan paling syari, kini jadi bahan bualan para santri Jawa Timur. Wanita ini menyebut suaminya yang bernama Fahimawardi, seorang kiai penghasil pondok pesantren syariah Al-Jaliel Jember. Ini ada di tribun saja atau ada yang lain. Gus Fuad, Gus Fuad channel itu. Gus Fuad leret ya. Ini nih, nih. Ini nih. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Benteng kelamin. Ya Allah. Benteng kelamin. 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 Seperti foto yang diunggah akun Twitter Anis tampak sedang bertemu gubernur Jateng Ganjar Pranowo Sambil duduk Anis pun menaikkan kakinya sedangkan Ganjar tidak Mau gimana juga tetap beda Anak pribumi asli sama KW tulisnya Apa yang ditampilkan Anis jelas menunjukkan tabiat bukan orang Indonesia atau asli pribumi Ada bahkan terlihat dari perilaku Kata adroberta underscore yulian satu Menurut Yaman itu biasa, waktu dengan presiden pun bisa tolak pinggang Nah betul tadi pas kata-katanya KW tutur at Ahmad satu-satu sole Yaman memang beda, menurut busuk sikap sombong tugas ekra saja Bikinnya konten lucu ya Ada relawan Anis di kroyok gara-gara hutang Beritanya wow, wow Disalahin, nanti disalahin rezim Rezim, rezim lakna Ini ketua relawan Anis yang di Bukit Tinggi yang dikeroyok Di kroyok ternyata ada urusan hutang di hutang Nggak ada urusannya dengan politik Tahu-tahu masalah hutang Ya, sesama anggota relawan saling hutang Ya, sibuk mengatakan hutang negara, hutang negara Ya, urus saja hutang sendiri lah Urus hutang sendiri Jangan sampai di kroyok Ya, ada sinetron Kayak Ratna Sarumpet kedua Biliran RUU penampasan aset korupter ditolak DPR Kalian pada mingkem semua Iya, Dek Iya, betul Selama demo 212, FI, HTI, mahasiswa, emak-emak Tidak pernah yang demokan DPR itu Tentang perampasan aset para korupter Tidak pernah Ya, apalagi ABG tua Pakai baju almamater itu Ya, mahasiswa ABG tua Yang aku mahasiswa itu Nggak ada wujud muka orang itu nggak ada Yang demo pun nggak ada Ya, kenapa? Heran kan? Itu, takut orang itu Coba demo itu DPR Banyak itu tikus-tikus di dalam itu Ya, coba berani nggak itu? Mahasiswa itu Mana mahasiswa yang katanya pintar Yang cerdas, mana? Coba tuh demo itu DPR Kita sekarang akan melakukan penagihan kepada semuanya Ya, yang jumlahnya RUU perampasan aset korupter dari DPR Tapi DPR itu belum mengesahkan 454 miliar DPR kenapa sih ya? 100 juta Itu akan ditagih semuanya Dan Kami berharap Kami berharap Agar semua obligor Dan debitur Yang akan ditagih itu Lebih Pertama Kerjasama Kooperatif Karena itu uang negara Yang kedua Proaktif Kalau bisa Kalau tidak bisa kerjasama biasa Malah lebih bagus lagi Kalau proaktif Datang sendiri Saya akan menyelesaikan dengan cara ini Ini barangnya Ini uangnya Dan sebagainya Proaktif saja Tidak ada yang bisa bersembunyi Karena disini daftarnya Ada Dan anda semua punya daftar Kalau obligor dan debitur Jadi Kami tahu Anda pun tahu Sehingga tidak usah saling buka Mari kooperatif saja Kami akan bekerja Ini untuk negara Dan anda harus bekerja juga untuk negara Kalau Akan terjadi pembangkangan Meskipun ini perdata Meskipun ini perdata Supaya diingat Bahwa kalau sengaja Apa Melanggar Hutang keperdataan ini Bisa saja nanti berbelok ke Bidana Karena apa? Karena Kalau dia Sudah tidak mau mengagih hutangnya Atau memberi bukti-bukti palsu Atau selalu ingkar Itu bisa saja nanti dikatakan Satu Merugikan keuangan negara Ajo Jem 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 Ini loh Hati hutangnya Pak Jokowi Jadi dong Ini loh Tadun Juno Tuh Jem mana Jem Bukan itu dikorupsi loh Hati Iya betul itu Mana si Ajo Yang tadi Jokowi sudah mengajukan RUU Perlampasan aset koruptor Tapi DPR RI Belum mengesahkan Memang kenapa sih DPR RI itu? Katanya berjuang demi rakyat dan negara Kalau hal-hal yang seperti ini Harusnya harus gerak cepat kan? Karena yang luga negara Harus segera ditindak Nah ini Jokowi Sudah Memunculkan inisiatif yang luar biasa ini Kalau ini di Sahkan Gak tau ya Iya Luar biasa Ya baik teman-teman Itulah video reaksi saya Ibu-ibu ini Sebenarnya mau mereaksi ibu-ibu ini Tapi Luar biasa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh